Hai assalamualaikum apa kabar guys kembali lagi dengan saya di video kali ini saya akan memberikan tips cara mengukur kaki untuk sepatu sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe-subscribe dahulu ya guys Oke guys cara pertama untuk mengetahui size daripada sepatu ataupun panjang kaki kalian kalian bisa lihat di tag label ya yang ada pada box biasanya ada di samping box sepatu ya seperti ini ya tapi pada box sepatu ini ukuran insolnya tidak ada ya guys ya ukuran sentimeternya jika tag label pada box sepatu tidak ada insolnya tidak ada nomor insolnya ataupun panjang kaki daripada nomor sepatunya kalian bisa cek di lidah sepatunya guys ya dan ini adalah box daripada adidasnya nah sepatu ini juga tidak ada tag labelnya guys ya tapi jangan bingung guys karena sepatu ini kan BNWB biasanya dan pastinya size label itu ada di belakang lidah sepatu ya guys ya nah seperti ini guys disini ada semua ukurannya ya US 8.5 ukanya 7 FR 40.5 JP nya 255 mm ya guys bukan 255 cm jadi 255 mm jadi 255 mm dan cinanya 250 mm jadi 255 ataupun 250 mm iyalah panjang daripada insol sepatu ini atau panjang dari kaki kalian guys cara kedua ini biasanya ya biasanya tidak semua pada box sepatu terdapat sukses seperti ini guys jadi sukses ini adalah untuk mengetahui daripada insol ataupun ukuran kaki kalian ya guys ya nih ini sukses jadi untuk penentukan nomornya seperti ini ya guys ya jadi nomor 24 sampai 45 infant atau ukuran bayi dari ukuran 24-27 ukuran anak-anak 28-32 ukuran remaja dari 33-36 dan ukuran dewasa dari nomor 37-45 ya guys ya jadi untuk ini adalah nomor daripada sepatunya ya guys ya dan untuk nomor yang ini ialah untuk ukuran kaki kalian guys jadi panjangnya kaki kalian ini disini ada ukurannya seperti penggaris jadi dari 1 cm sampai ke 29 cm atau nomor 45 ya guys ya dari sepatu dan kalian bisa mengukurnya dari ujung kaki ya di sini ini ada tandanya sampai seberapa panjang kaki kalian ya guys ya jadi kita taruh ujung kaki kita di tanda seperti ini sampai kita mengetahui sampai berapa nomor yang kita pijak ini guys seperti ini guys ya contohnya ya jadi ujung kaki kita ini ada di tanda seperti ini ya guys ya untuk melihat berapa panjang daripada kaki kita guys nanti panjang kalian akan diketahui dari nomor dari nomor ini ya guys ya dari nomor seperti garis ini nah disini kita dapat ya panjang ini 26 cm ya guys ya cara ketiga pakai penggaris ya guys bila di box sepatu kalian tidak ada sus size seperti tadi kalian bisa menggunakan penggaris seperti ini guys jadi ukur dari ujung kaki kita sampai ke ujung jempol ya guys ya berapa cm jika kalian tidak ada penggaris ataupun mister kalian bisa menggunakan meteran ya guys ya teran digunakannya seperti penggaris ya guys jadi tinggal mengukur dari ujung kaki sampai ke ujung jempol kaki kalian dengan begitu kalian akan mengetahui berapa panjang kaki kalian cara keempat ialah jiplak kaki kalian menggunakan kertas A4 ataupun karton ya guys ya dan menggunakan spidol untuk mencetak daripada tapak kaki kalian guys jadi caranya taruh karton ataupun kertas ukuran keempat lalu letakkan kaki kalian diatasnya setelah itu kalian jiplak menggunakan spidol pensil ataupun bulpen ya guys setelah kalian jiplak dari hasil cetakan kaki kalian kalian gunting daripada hasil cetakan tersebut gunanya cetakan kaki pada karton ini bila kalian membeli sepatu di toko dan malu untuk mencobanya atau menjajalnya kalian bisa bawa cetakan karton ini guys jadi cetakan karton ini bisa kalian ukur dengan insol yang ada di dalam sepatunya tersebut nah cara kelima ini adalah cara yang sangat gampang jika kalian belum tahu daripada ukuran sepatu kalian bisa mengukurnya pada tangan kita guys jadi untuk mengukur panjang telapak kaki kita batasnya dari siku ke pergelangan tangan guys jadi caranya kalian tempelkan kaki kalian pada lengan kalian dari siku ke pergelangan biasanya panjang tangan ini sama dengan panjang telapak kaki guys cara yang kelima ini adalah cara yang paling gampang cepat dan mudah ya guys oke guys cukup ya video kali ini cara mengukur kaki untuk sepatu jangan lupa untuk subscribe nya ya guys semoga video ini bermanfaat untuk kalian guys oke terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang jauh lebih bermanfaat lagi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax